selamat menikmati 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 Model sebelumnya, model yang pertama adalah model hierarki, fungsional homogen, dan serial model. Model yang ini lebih konsisten dengan bukti adalah hierarki terpisahkan secara fungsional dan paralel. Tidak ditunjukkan dalam model saat ini adalah banyak jalur menurun yang merupakan sarana di mana target yang lebih tinggi dari sistem sensorik dapat mempengaruhi input sensorik. Salah satu sistem sensorik yang ada dalam tubuh manusia adalah sistem pendengaran. Fungsi sistem pendengaran adalah mendengarkan persepsi suara. Suara merupakan getaran dari molekul udara yang merangsang sistem pendengaran manusia. Manusia hanya mendapat mendengar getaran molekul antara 20 hingga 20 ribu Hz siklus per detik. Jika di bawah 20 Hz, manusia tidak dapat mendengar getaran suara tersebut. Namun, jika di atas 20 ribu Hz, akan menyebabkan kerusakan pendengaran karena tingginya tekanan suara yang diterima oleh indera pendengaran. Dalam persepsi suara, itu terdapat tiga komponen, yaitu amplitude, frekuensi, dan kompleksitas dari getaran molekuler paling arat terkait dengan persepsi kenyaringan nada dan warna suara. Nah, ini merupakan gambar yang berhubungan dari dimensi fisik ke persepsi suara. Di situ terdapat amplitude yang dilihat sebagaimana grafiknya, frekuensi, dan juga kompleksitas. Lalu selanjutnya adalah, untuk nada murni, apapun, ada hubungannya erat antara frekuensi nada dan nada yang dirasakannya. Namun, hubungan antara frekuensi yang membentuk suara alami yang selalu terdiri campuran frekuensi dan nada yang dirasakan kompleks. Nada suara tersebut terkait dengan frekuensi dasar mereka, yaitu frekuensi tertinggi, di mana berbagai komponen frekuensi suara berlipat ganda. Misalnya, suara yang merupakan campuran dari frekuensi 100, 200, dan 300 Hz biasanya memiliki nada yang terkait dengan 100 Hz. Karena 100 Hz adalah frekuensi tertinggi, yang tiga komponennya adalah tiga kelipatan. Karakteristik persepsi nada yang sangat penting adalah kenyataan bahwa nada suara yang kompleks mungkin tidak terkait langsung dengan frekuensi komponen suara apapun. Misalnya, suara campuran nada murni dengan frekuensi 200, 300, dan juga 400 akan dianggap memiliki nada yang sama dengan nada murni 100 Hz. Karena 100 Hz adalah frekuensi dasar 200, 300, dan 400 Hz. Aspek penting dari prosesi pitch ini disebut sebagai fundamental yang hilang. Nah, ini merupakan gambar yang untuk mengilustrasikan gelombang suara kompleks yang terkait dengan satu nada klarinet. Gambar ini juga mengambarkan bahwa setiap gelombang suara kompleks dapat dipecah secara matematis menjadi serangkaian gelombang sinus dari berbagai frekuensi dan amplitude. Gelombang sinus komponen ini menghasilkan suara asli ketika ditambahkan bersama. Nah, salah satu alat indera manusia untuk mendengarkan suara, yaitu adalah telinga. Nah, telinga diilustrasikan pada gambar ini, gelombang suara bergerak dari luar telinga masuk ke dalam saluran pendengaran dan menyebabkan membran timpani atau biasa kita sebut dengan gendang telinga bergetar. Getaran-getaran ini kemudian dipindahkan ke tiga osies, yaitu tulang-tulang kecil dari telinga tengah, dari telinga tenah, malus atau palu, inkus atau landasan, dan stepes atau sanguride. Getaran stepes memicu getaran dari membran yang disebut jendela oval, yang pada gilirannya mentransfer getaran ke cairan koklela berbentuk siput atau siput darat. Koklea adalah tabung panjang melingkar dengan struktur internal yang hampir menyentuh ujungnya. Internal yang hampir menyentuh ujungnya, struktur internal ini adalah organ reseptor konstruktur enggaran atau organ korti. Setiap perubahan tekanan pada jendela oval berjalan di sepanjang organ korti sebagai gelombang. Organ korti terdiri dari beberapa membran, diantaranya membran basilar dan membran tektorial. Reseptor pendengaran sel-sel rambut dipasang di membran basilar dan membran tektorial terletak pada sel-sel rambut. Dengan demikian, defleksi organ korti pada titik manapun sepanjang itu menghasilkan kekuatan geser pada sel-sel rambut pada titik yang sama. Gaya ini menstimulus sel-sel rambut yang pada gilirannya meningkatkan penembakan akson secara pendengaran. Getaran cairan koklea pada akhirnya hilang oleh jendela bundar, membran elastis di rindang koklea. Dan koklea pada manusia itu sangat sensitif. Manusia dapat mendengar perbedaan nada murni yang berbeda dengan frekuensinya, hanya 0,2%. Prinsip utama pengkendian koklea adalah bahwa frekuensi yang berbeda menghasilkan stimulasi maksimal sel-sel rambut pada titik yang berbeda di sepanjang membran basilar dengan frekuensi yang lebih tinggi, menghasilkan aktivitas yang lebih besar lebih ke jendela dan frekuensi yang lebih rendah menghasilkan aktivitas yang lebih besar di unjung membran basilar. Dengan demikian, banyak frekuensi komponen yang menyusun setiap suara kompleks mengaktifkan sel-sel rambut pada banyak titik yang berbeda di setiap membran basilar. Dan banyak sinyal yang dibuat oleh suara kompleks tunggal dilakukan di telinga oleh banyak nioran pendengaran yang berbeda. Seperti koklea, sebagian besar struktur dan lain dari sistem pendengaran disusun berdasarkan frekuensi. Dengan demikian, dengan cara yang sama bahwa pengorganisasian sistem visual sebagian besar retinotopic. Organisasi sistem pendengaran sebagian besar bersifat tonotopic. Nah, akson dari setiap syarab pendengaran bersifat bersinaps di nuklea, koklea infernusif. Yang darinya banyak proyeksi mengarah ke buah zaitun unggul di kedua sisi batang otak pada tingkat yang sama. Akson dari proyek inferior di mana mereka menyatu pada nioran yang memproyeksikan ke inti genulat, mendial thalamus. Yang pada gilirannya memproyeksikan ke kortex pendengaran primer. Perhatikan sinyal dari masing-masing telinga digabungkan pada yang sangat rendah. Digambar tersebut yaitu di zaitun unggul. Dan ditransmisikan ke kortex pendengaran implasetral dan kontralateral. Karena kerumitan jalur pendengaran subkortikal, analisis fungsi mereka menjadi sulit. Namun, satu fungsi dari sistem pendengaran subkortikal dipahami dengan baik. Lokalisasi suara di luar angkasa dimediasi oleh zaitun superior lateral dan medial. Tetapi dengan cara yang berbeda. Ketika suara berasal dari sebelah kiri seseorang, ia mencapai telinga kirinya terlebih dahulu. Dan itu lebih keras di telinga sebelah kiri. Beberapa nioran dalam zaitun superior medial merespon sedikit perbedaan dalam waktu kedatangan sinyal dari kedua telinga. Sedangkan, beberapa nioran pada zaitun superior lateral reseptan untuk sedikit perbedaan dalam amplitude suara dari kedua telinga. Proyek zaitun superior medial dan lateral kolikul superior serta kolikul inferior berbeda dengan organisasi tonal topik umum sistem pendengaran. Lapisan dalam kolikuli superior yang menerima input pendengaran ditata menuju peta ruang pendengaran lapisan supervisi kolikuli superior yang menerima input visual diatur retinotopikali. Dengan demikian, tampak bahwa fungsi umum dari kolikuli superior adalah menemukan sumber input sensorik di luar angkasa. Kemajuan terbaru dalam studi kortex pendengaran manusia telah dihasilkan dari kovergensi pencitraan otak fungsional studi. Pada manusia yang rekaman syarab insvan sufi pada monyet, primata mendengar kortex jauh lebih baik. Pada primata, kortex pendengaran primar yang menerima sebagian besar inputnya dari inti genelaj medial terletak di lobus temporia, tersembunyi dari pandangan di dalam visura lateral. Audori primar primata konstruisi terdiri dari tiga daerah yang berdekatan. Bersama ketiganya, area dimaksud sebagai inti wilayah. Sekiranya, inti wilayah adalah band sering disebut sabuk dari area pendengaran sekundar kortex. Area kortex pendengaran sekundar di luar sabuk adalah dipanggil parable area. Terdapat sekitar 20 area yang terpiksa dari kortex pendengaran pada primata. Sistem pendengaran Fungsi sistem pendengaran adalah persepsi suara. Suara adalah getaran molekul dari udara yang merangsang sistem pendengaran. Manusia hanya mendengar getaran molekul antara 20 dan 20 ribu hertz siklus per detik. Amplitudo, frekuensi, dan kompleksitas dari getaran molekul paling erat terkait dengan persepsi kenyaringan, nada, dan warna suara. Lalu ada telinga. Gelombang suara bergerak dari telinga luar ke saluran pendengaran, dan menyebabkan membran timpani atau gendang telinga bergetar. Getaran-getaran ini kemudian dipindahkan ke tiga tulang kecil yang berada di telinga tengah. Getaran sanggurdi memicu getaran dari membran yang disebut jendela oval, yang pada gilirannya mentransfer getaran ke cairan koklea yang berbentuk siput. Koklea adalah tabung panjang melingkar dengan struktur internal yang hampir menyentuh ujungnya. Struktur internal ini adalah organ reseptor penstruktur pendengaran, organ korti. Koklea sangat sensitif. Manusia dapat mendengar perbedaan nada murni yang berbeda dalam frekuensinya hanya 0,2%. Prinsip utama pengkodolan koklea adalah bahwa frekuensi yang berbeda menghasilkan stimulasi maksimal sel-sel rambut pada titik yang berbeda di sepanjang membran basilar dengan frekuensi yang lebih tinggi menghasilkan aktivasi yang lebih besar dan lebih dekat ke jendela dan frekuensi yang lebih rendah menghasilkan aktivasi yang lebih besar di ujung membran basilar. Dengan demikian, banyak frekuensi komponen yang menyusun setiap suara kompleks mengaktifkan sel-sel rambut pada banyak titik yang berada di sepanjang membran basilar. Dan banyak sinyal yang dibuat oleh suara kompleks tunggal dilakukan di telinga, banyak neuron pendengaran yang berbeda. Seperti koklea, sebagian besar struktur lain dari sistem pendengaran disusun berdasarkan frekuensi. Dengan demikian, dengan cara yang sama bahwa pengorganisasian sistem visual sebagian besar retinopotik, organisasi sistem pendengaran sebagian besar bersifat tonotopik. Efek kerusakan pada sistem pendengaran Studi tentang kerusakan pada sistem pendengaran adalah penting karena ada dua alasan. Yang pertama, ini memberikan informasi tentang penyebab dan pengobatan tuli klinis. Lalu yang kedua, memberikan informasi tentang cara sistem pendengaran bekerja. Kerusakan kortex pendengaran Upaya pengkarakteris saksi efek kerusakan pada kortex pendengaran manusia telah diperumit oleh fakta bahwa kebanyakan kortex pendengaran manusia adalah di celah lateral. Akibatnya, jarang dihancurkan di keseluruhan. Dan jika iya, selalu ada kerusakan luas untuk sekitar jaringannya. Sebagai sebuah hasil, upaya untuk memahami itu, efek kerusakan kortex pendengaran telah diandalkan di sebagian besar. Studi pembenahan lesi ditempatkan di Mount Humans Sebagian besar studi tentang efek lesi kortex pendengaran telah menilai efek dari lesi besar melibatkan di wilayah inti dan sebagian besar wilayah sabuk dan parabel. Tuli pada manusia Ketulian adalah salah satu cacat manusia yang paling lazim. Diperkirakan sekitar 360 juta orang saat ini menderita ketulian dari penonaktifkan gangguan pendengaran. Total tuli jarang terjadi. Terjadi hanya 1% tunarungu individu. Masalah pendengaran yang parah biasanya disebabkan oleh kerusakan telinga bagian dalam atau telinga tengah atau ke syaraf permukaan dari mereka daripada dari kerusakan yang sentral. Ada 2 kelas umum gangguan pendengaran. Yang terkait dengan kerusakan pada konduktif tuli dan yang terkait dengan kerusakan pada koklea atau pendengaran syaraf atau tuli syaraf. Penyebab utama tuli syaraf adalah hilangnya reseptor sel rambut. Jika hanya sebagian koklea yang rusak, individu dapat melakukan ketulian syaraf untuk beberapa frekuensi, tapi tidak pada yang lain. Misalnya, gangguan pendengaran yang berkaitan dengan usia menunjukkan defisi tertentu dalam mendengar frekuensi tinggi. Itu sebabnya, orang yang lanjut usia sering memiliki kesulitan suara S, F, dan T. Yang membedakannya, mereka bisa mendengar orang berbicara kepada orang mereka, tetapi sering terjadi kesulitan pemahaman apa itu orang-orang. Seringkali, saudara dan teman tidak menyadari banyak kebingungan yang ditampilkan oleh orang tua dari kesulitan diskriminatif terdengar. Gangguan pendengaran kadang-kadang dikaitkan dengan tinnitus atau dering telinga. Ketika hanya satu telinga yang rusak, maka dianggap berasal dari telinga itu. Namun, tingkat syaraf dari telinga yang berdering tidak memiliki efek mempengaruhi dering. Ini menunjukkan bahwa perubahan sistem pendengaran pusat yang disebabkan oleh tuli adalah penyebab tinnitus. Sistem Sensory Motory Sentuhan dan rasa sakit sensasi dari tubuh Anda disebut sebagai somatosensation. Sistem yang memediasi sensasi tubuh ini terpisah dari tiga interaksi sistem. Yang pertama, sistem eksteroseptif yang merasakan eksternal rasangan yang diterapkan pada kulit. Yang kedua, sistem proprioceptif yang memonitor informasi tentang posisi tubuh itu berasal dari reseptor di otot, sendi, dan organ keseimbangan. Ketiga, intra-captive system yang menyediakan informasi umum tentang kondisi di dalam tubuh, misalnya suhu dan tekanan darah. Seperti efek kerusakan pada korteks pendengaran primer, efek kerusakan pada korteks sensori motori primer sering sangat ringan. Mungkin karena, seperti sistem pendengaran, sistem sensori motori menampilkan banyak jalur palarel. Para peneliti menilai kemampuan somatosensorik pasien epilepsi sebelum dan setelah eksisi unilateral, termasuk S1. Mengikuti operasi, pasien menunjukkan dua kontralateral monitor defisit. Kemampuan berkurang untuk mendeteksi sentuhan ringan dan berkurang kemampuan untuk mengidentifikasi objek dengan sentuhan. Misalnya, defisit pada stereogonesis. Agnosia somatosensori Ada dua jenis agnosia somatosensori utama. Pertama adalah stereognosia, ketidakmampuan mengenali objek dengan sentuhan. Kasus asterogonesis murni yang terjadi tanpa adanya defisit sensorik sederhana jalan terjadi. Kedua, agnosia somatosensori adalah asomatognosia kegagalan mengenai bagian-bagian tubuh sendiri. Asomatognosia biasanya unilateral, hanya mempengaruhi sisi kiri tubuh dan biasanya dikaitkan dengan kerusakan yang luas pada temporal kanan dan posterior. Selanjutnya, ilusi karet tangan Ilusi tangan karet atau perasaan bahwa benda asing dalam hal ini adalah tangan karet, sebenarnya adalah bagian dari tubuh seseorang sendiri. Mekanisme saraf untuk ilusi tangan karet tidak diketahui. Studi pencitraan fungsional telah menyarankan bahwa asosiasi kortex di parietal posterior dan frontal loop berperan dalam induksi. Neuron bimodal frontal dan parietal dengan bidang visual dan somatosensori berperan penting. Persepsi nyeri Persepsi nyeri paradoks dalam tiga hal penting yang dijelaskan dalam tiga subbagian berikut. Pertama, adaptasi terhadap rasa sakit. Salah satu paradoks rasa sakit adalah bahwa pengalaman yang tapaknya sangat buruk dalam kenyataannya sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Paradoks kedua nyeri adalah bahwa ia tidak memiliki representasi kortikal yang jelas. Stimulus yang menyakitkan mengaktifkan banyak area korteks termasuk, tamulus, S1 dan S2, insula, dan singulat korteks anterior. Namun, hanya daerah singulat korteks anterior yang berpengaruh dalam rasa nyeri yaitu reaksi emosional terhadap rasa sakit dan respon adiktif untuk meminimalkan nyeri terhadap persepsi nyeri itu sendiri. Ketiga, kontrol nyeri yang menurun. Paradoks ketiga rasa sakit adalah bahwa pengalaman sensorik yang paling menarik ini dapat ditekan secara efektif oleh faktor-faktor kognitif dan emosional. Nyeri Neuropatik Nyeri Neuropatik adalah nyeri kronis yang parah tanpa adanya stimulus nyeri yang dapat dikenali. Kasus-kas nyeri Neuropatik berkembang setelah cedera. Cedera sembuh dan tampaknya tidak ada alasan untuk rasa sakit lebih lanjut. Tetapi, pasien mengalami rasa sakit yang luar biasa kronis. Dalam banyak kasus, nyeri Neuropatik dapat dipicu oleh stimulus yang tidak berbahaya seperti sentuhan lembut. Senses Kimia, Bau dan Rasa Penciuman atau Bau dan Pehembusan atau Rasa Disebut sebagai Indra Kimia karena fungsinya adalah untuk memantau pandungan kimia dari lingkungan. Bau adalah respon dari sistem penciuman terhadap bahan kimia yang terbawa melalui udara yang ditarik melalui penghirupan pada reseptor di saluran hidung. Dan Rasa adalah respon sistem pernafasan terhadap bahan kimia dalam larutan di rongga mulut. Peran Adiptif dari Indra Kimia Pada manusia, peran adiptif utama dari Indra Kimia adalah evaluasi makanan potensial, yaitu mendorong konsumsi sumber energi dan nutrisi sambil menghindari racun di lingkungan alami. Namun, pada banyak spesies lain, Indra Kimiawi juga memainkan peran utama dalam mengatur interaksi sosial. Beberapa dari banyak spesies melepaskan feromon bahan kimia yang mempengaruhi fisiologi dan perilaku sejenisnya, atau anggota spesies yang sama. Banyak manilia melepaskan feromon yang berfungsi sebagai penarik seksual. Sistem Penciuman Sel-sel reseptor penciuman terletak di bagian atas hidung, tertanam dalam lapisan jaringan yang ditutupi lendir yang disebut mukosa penciuman. Dendrit mereka terletak di saluran hidung, dan akson mereka melewati bagian keropos dari tengkorak, dan memasuki umbi olfaktorius, di mana mereka bersinapsulasi pada neuron yang diproyeksikan melalui saluran penciuman ke otak. Pada mamalia, setiap sel reseptor olfaktorius hanya mengandung satu jenis molekul protein reseptor. Protein reseptor penciuman berada di membran dendrit sel reseptor penciuman, di mana mereka dapat distimulasi dengan mengedarkan bahan kimia yang ada di udara di saluran hidung. Sistem Pencairan Sel reseptor rasa ditemukan di lidah dan di bagian rongga mulut. Di lidah ditemukan di sekitar tonjolan kecil yang disebut papila atau papila tunggal. Dalam setiap indera perasa, hanya satu dari sel reseptor, sel presinaktik yang bersinapsulasi ke neuron yang membawa sinyal menjauh dari tunas. Komunikasi di antara sel-sel lain, dari sel pengecap tampaknya terjadi melalui GAP junction. Seperti sel-sel reseptor penciuman, sel-sel reseptor gustatory bertahan hanya beberapa minggu sebelum digantikan oleh sel-sel baru. Potongan melintang dari papila Setelah banyak protein reseptor diidentifikasi dua fitur penting dari sistem gustatory, menjadi jelas pertama tampaknya hanya ada satu protein reseptor per sel reseptor rasa. Kedua protein reseptor rasa tidak terbatas pada rongga mulut. Banyak yang ditemukan di tenggorokan. Kerongkongan dan paru-paru Kinamon 2012 Jalur utama di mana sinyal gustatory dilakukan ke korteks diilustrasikan pada gambar 7.20 Ada di sini gambarnya seperti ini contohnya Neuron aferen ganas meninggalkan mulut sebagai bagian dari saraf kranial wajah Glosoparingel 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 Dan vagus Yang membawa informasi dari depan lidah, belakang, lidah, dan mulut Rongga masing-masing semua serat ini berakhir di nekleus soluliter medula Tempat mereka bersinaps pada neuron yang memproyeksikan ke nukleus posterior Sentral thalamus axon gustatory dari proyek neklus Sentral posterior ke pusat gustatory primer Yang ada di insula Area kortex yang bersembunyi di celah lateral Lihat Linster Dan Fontanini 2014 Area berbeda dari kortex gustatory primer Mewakili setiap rasa Peng et al Al 2015 Kortex gustatory sekunder ada di kortex orbitofrontal Gambar 7.20 Berbeda dengan proyeksi sistem sensorit lainnya Proyeksi sistem gustatory biasanya Ipsilateral Ipsilateral Gambar 7.20 Seperti ini Sistem gustatory manusia Prima gustatory cortex Ada atau Kortex gustatory primer Ventral posterior nek nukleus Atau thalamus inti posterior ventral thalamus Solitary nek nukleus Inti soliter Fagus nerve Saraf fagus Oral caviti Oral caviti Rongga mulut Glossoparineal Glossoparineal Nerve Saraf glossoparineal Tomu Lidah Fasial nerve Saraf wajah Primer gustatory cortex Cortex gustatory primer Secondary gustatory cortex Cortex gustatory secondary Gambarnya seperti disini Bisa di zoom Gambarnya contoh gambarnya seperti ini Penyetelan luas versus penyetelan sempit Teori pemrosesan Lima komponen primer kuno Tentang rasa menyiratkan Bahwa setiap reseptor gustatory dan neuron Secara luas disetel Merespon berbagai selera Namun daftar yang tepat Terakumulasi dari molekul dan mekanisme reseptor Menunjukkan bahwa Masing-masing reseptor gustatory disetel Secara sempit Merespon Hanya satu rasa Atau setidaknya untuk sedikit rasa Memang sebagian besar sel reseptor Telah ditemukan disetel secara sempit Yang konsisten dengan fakta bahwa Setiap sel hanya memiliki satu jenis molekul protein reseptor Ada satu pengecualian Untuk penyetelan sempit dalam mengecap rasa Sel persinaptik Setiap sel persinaptik Tampaknya mengintegrasikan sinyal dari semua sel reseptif Dalam indera perasanya Dan sebagai akibatnya Sebagian besar sel persinaptik disetel secara luas Maffei et al. 2012 Di kortex Pengkodean bahkan lebih luas Karena banyak neuron disana Merespon bau, tekstur, dan suhu makanan D. A. Raujo Dan Simon 2010 Dalam kusta-kusta gustatori sekunder Banyak neuron yang tampaknya menandakan kesenangan makanan Mereka tidak menembak sama sekali jika subjek kenyang Raujo et al. 2010 Beberapa bukti menunjukkan bahwa Kortex gustatori primer terorganisir secara C. Motopical C. S. Confield et al. 2004 Mengukur respon FMRI Terhadap 5 rasa primer Dan menemukan bahwa Setiap rasa primer menghasilkan aktivitas Di area kortex gustatori primer yang berbeda Peta semotopik berbeda di masing-masing sukarelawan Dan ada tumpang tindih Yang cukup besar dari 5 daerah Tetapi peta di setiap relawan stabil Dari waktu-pewaktu temuan serupa Telah dilaporkan pada sitikus Chen et al. 2011 Kerusakan otak dan indrakimia Ketidakmampuan untuk mencium Disebut anosmia Ketidakmampuan untuk mencicipi Disebut augeusia Penyebab neurologis yang paling umum Dari anosmia Adalah kepukulan ke kepala Yang menyebabkan perpindahan otak Di dalam tengkorak dan gunting saraf Penciuman di mana mereka melewati pelat berkisi Defisit yang kurang lengkap Dalam penciuman telah dikaitkan dengan Seberbagai gangguan neurologis Termasuk penyakit Alzheimer Sindrom Down syndrome Epilepsi Multiple Slerosis Sindrom Korsakov Dan penyakit Parkinson Godoy et al. 2015 Godoy Godoy et al. 2015 Augeusia jarang mungkin karena sinyal sensorik dari mulut dibawa melalui tiga jalur terpisah Namun parsial Augeusia terbatas pada Two-thirds Anterior lidah di satu sisi Kadang diamati setelah kerusakan pada telinga di sisi tubuh yang sama Ini karena cabang saraf wajah Yang membawa informasi gustatori dari dua per tiga anterior lidah melewati telinga tengah Karakteristik perhatian selektif Perhatian dapat difokuskan dalam dua cara yang berbeda Dengan proses kognitif internal, perhatian endogen, atau oleh peristiwa eksternal, perhatian exogen Lihat Cica, Bortolomeo, dan Lupianes 2013 Tetapi Lihat Makaluso dan Dorici 2013 Misalnya perhatian Anda dapat difokuskan pada permukaan meja karena Anda mencari kunci Anda perhatian endogen Perhatian endogen Atau dapat ditarik ke sana karena kucing Anda membalikan lampu Perhatian exogen Perhatian endogen dianggap dimediasi oleh mekanisme saraf top-down dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah Sedangkan perhatian exogen dianggap dimediasi oleh mekanisme saraf bottom-up dari level bawah ke level yang lebih tinggi Lihat Miller & Bushman 2013 Gerakan mata seiring memainkan peran penting dalam perhatian visual Tetapi penting untuk menyadari bahwa perhatian visual dapat digeser tanpa mengubah arah fokus visual Lihat Krauslis, Lovejoy, dan Zenon 2013 Untuk membuktikan ini pada diri Anda Lihat demonstrasi, check it out berikutnya Perusakan otak dan indra kimia Ketidak mampuan untuk mencium disebut Fenomena pesta cocktail adalah kenyataan bahwa Bahkan ketika Anda memfokuskan begitu penuh perhatian pada satu percakapan Sehingga Anda sama sekali tidak menyadari konten percakapan lain Yang terjadi di sekitar Anda Penyebutan nama Anda di salah satu percakapan Lain akan segera mendapatkan akses ke Anda kesadaran Akses kesadaran Anda Fenomena ini menunjukkan bahwa otak Anda dapat memblokir kesadaran semua rangsangan Kecuali orang-orang dari jenis tertentu Sementara masih secara tidak sadar memantau rangsangan yang tersumbat Jika telau terjadi sesuatu yang membutuhkan perhatian Anda Ubah kebutaan Tidak ada ilustrasi yang lebih baik tentang pentingnya perhatian selain fenomena perubahan kebutaan Lain 2014 Simon & Rensing 2005 Untuk mempelajari perubahan kebutaan Seorang sukarelawan diperlihatkan gambar foto pada layar komputer Dan diminta untuk melaporkan perubahan apapun pada gambar segera setelah dipetahui Bahkan gambar tersebut terdiri dari dua gambar Yang bergantian dengan jeda kurang dari 0,1 detik Di antaranya dua gambar foto identik kecuali satu fitur kotor Sebagai contoh, dua gambar pada gambar 721 identik Kecuali bahwa gambar di tengah di dinding hilang dari satu Anda mungkin berpikir bahwa siapapun akan segera melihat gambar itu menghilang dan muncul kembali Tapi bukan itu yang terjadi Kebanyakan sukarelawan menghabiskan banyak waktu menatap gambar mencari Seperti yang diinstruksikan untuk beberapa perubahan Sebelum mereka melihat gambar yang menghilang dan muncul kembali Ketika mereka akhirnya menyadari mereka Heran mengapa mereka begitu lama Tidak ada ilustrasi yang lebih baik tentang pentingnya perhatian selain fenomena perubahan kebutaan Lain 2014 Simon & Rensing 2005 Untuk mempelajari perubahan kebutaan Seorang sukarelawan diperlihatkan gambar foto pada layar komputer Mengapa perubahan kebutaan terjadi itu terjadi Itu terjadi karena berlawanan dengan kesan kita Kita melihat sebuah adegan Kita sama sekali tidak memiliki ingatan untuk bagian-bagian dari adegan yang bukan fokus perhatian kita Saat melihat adegan pada gambar 721 Sebagian besar sukarelawan mendatangi kedua orang itu Dan tidak melihat seketika gambar itu menghilang Dari dinding diantara mereka Karena mereka tidak memiliki ingatan tentang bagian-bagian dari gambar yang tidak mereka hadiri Mereka tidak sadar ketika bagian-bagian itu berubah Fenomena perubahan kebutaan tidak terjadi tanpa interval singkat Miss kurang dari 0,1 detik Antara gambar meskipun mereka nyaris tidak menghasilkan kedipan Tanpa jeda tidak ada memori yang diperlukan dan perubahan segera dirasakan Mekanisme saraf perhatian Moran dan Desimon 1985 Adalah yang pertama menunjukkan efek perhatian pada aktivitas saraf Mereka melatih monyet untuk menatap titik fokusasi pada layar Ketika mereka merekam aktivitas neuron di daerah prestriat Yang merupakan bagian aliran ventral dan sangat sensitif terhadap warna Dalam satu percobaan mereka merekam dari neuron-neuron individual Yang merespon pada bercahaya mereka Merah atau hijau di bidang reseptif mereka Ketika monyet dilatih untuk melakukan tugas yang membutuhkan perhatian pada isyarat merah Respon terhadap isyarat merah meningkat Dan respon terhadap isyarat hijau berkurang Sebaliknya terjadi ketika monyet hadir untuk hijau Eksperimen yang serupa dengan monyet telah dilakukan pada manusia Menggunakan teknik pencitraan otak fungsional Sebagai contoh Korbeta dan Rekan 1990 menyajikan kumpulan rangsangan bergerak Berwarna berbagai bentuk dan meminta sukarelawan untuk membedakan rangsangan berdasarkan gerakan Warna atau bentuk mereka Perhatian terhadap bentuk atau warna menghasilkan peningkatan aktivitas di area aliran ventral Perhatian pada gerakan menghasilkan peningkatan aktivitas di area aliran dorsal Dalam penelitian lain tentang perhatian pada sukarelawan manusia Unger Leidar dan Hux di 1994 Menunjukkan relawan serangkaian wajah Paral relawan ditanya apakah wajah-wajah itu memiliki orang yang sama Atau apakah mereka berada di posisi yang sama relatif terhadap pingkai Ketika mereka memperhatikan identitas daerah aliran ventral lebih aktif Ketika mereka memperhatikan posisi daerah aliran dorsal lebih aktif Simultanagnosia Dia dapat mengidentifikasi objek di bagian manapun dari bidang visualnya Jika mereka disajikan secara individual dengan demikian Ia tidak menderita kebutan atau cacat bidang visual lainnya Masalahnya adalah gangguan perhatian yang disebut simultanagnosia Secara khusus ia menderita simultanagnosia visual kesulitan mengadiri secara visual kelebih dari satu objek pada satu waktu Karena aliran forsal cortex P arietal posterior bertanggung jawab untuk melokalisasi objek secara visual di ruang angkasa Anda mungkin telah berhipotesis bahwa masalah pasien terkait dengan kerusakan pada area ini Jika Anda melakukannya Anda benar Simultagnosia biasanya dikaitkan dengan kerusakan bilateral pada cortex parietal posterior Oke mungkin itu sekian presentasi dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya kami mohon maaf Wabillahi taufiq wal fidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!